Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang dan kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan ke Misol sebuah daerah yang ada di Raja Ampat ya, Misol ini adalah sebuah kepulauan yang ada di Kabupaten Raja Ampat letak geografisnya itu dekat dengan Maluku jadi bisa ditempuh dari Sorong maupun dari Kota Seram nah, kali ini saya naik kapal dari Kota Sorong menuju ke Misol dan tepatnya kita akan menuju ke Desa Favanlab tempat rencana saya akan menginap jadi di Misol ini ada beberapa perkampungan yang tersebar di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Misol ini dan di kapal ini saya ketemu dengan Arul yang menawari saya untuk menginap di rumahnya jadi hari ini saya akan menginap di rumah Arul dan gak tau nih, besok kita akan kemana jadi buat kalian yang penasaran, ikuti terus vlognya sampai selesai let's go jadi Misol ini bukanlah tempat yang baru buat saya dulu saya pernah volunteer di daerah ini selama 2 bulan hidup bareng warga yang ada di sini teman-teman waktu itu saya bareng salah satu teman ke sini namanya Josephine dan kita waktu itu kempennya adalah Shefshak atau melindungi Hiu jadi kita kempen ke masyarakat, mengedukasi ke masyarakat untuk tidak membunuh Hiu karena banyak sekali nelayan-nelayan tradisional yang kabarnya sih tidak dari Misol dia datang dari pulau-pulau lain, pulau-pulau besar lain datang ke sini untuk berburu sirif Hiu karena Misol ini memang Hiunya masih banyak sekali teman-teman jadi Hiu itu diambil sirifnya doang terus Hiunya dibunuh dan bangkanya banyak terdapat di dasar-dasar lautan gitu wah serem ya dan akhirnya ketika ada kesempatan kembara ke timur ini mengenjelajah bumi Maluku dan Papua lagi ini saya kembali lagi ke Misol teman-teman jadi ya, sebuah momen yang mungkin tidak akan saya pernah lupakan teman-teman akan menjadi kenangan terindah buat saya bahwa Misol adalah sebuah tempat yang menyimpan banyak sekali kenangan buat saya Mas rasa apa? Hmm? Rasa apa aja? Kok rasa apa? Mangga juga nggak apa-apa Mangga terasa bikin masa juga Ada rasa sopi Rasa sopi di belakang Rasa yang dulu pernah ada Dan permainan bola volley ini masih sering banyak saya jumpai di beberapa tempat Terutama di Papua dan Maluku ini teman-teman Biasanya kalau sore seles pas mereka melakukan aktivitas Keseharian mereka akan bermain bersama seperti ini Dan setelah kemarin beberapa hari saya dianugerahi senja yang indah Semoga saja senja kali ini di Desa Favan Lab saya bisa menikmatinya lagi dengan keindahan yang luar biasa Mari kita rikmati senja di Kampung Favan Lab Misol, Raja Ampat Selamat menikmati 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 Jadi Misol ini adalah sebuah kepulauan yang banyak sekali pulau-pulau kecilnya Dan cantik-cantik sih Kalau saya lihat dari postingan-postingan bule-bule yang pernah saya lihat Dan ya kali ini saya bareng-bareng dengan beberapa teman dari Desa Favan Lab Rencana awalnya itu cuma saya dan Arul saja Dan tiba-tiba teman-teman yang kemarin main volley ketemu di tampangan volley itu Ketika dengar rencana kami Yaudah besok kita ikut ya sudah Makin rame makin seru ya petualangan kali ini teman-teman Dan buat kalian yang mau traveling atau mau explore beberapa tempat outdoor seperti ini Apalagi tempat-tempat yang kita tidak pernah tahu tuh cuacanya seperti apa Kalian wajib bawa dry bag ya teman-teman Dry bag ini penting banget untuk menyimpan beberapa peralatan elektronik Amit-amit kalau emang ada kejadian apa-apa di laut atau hujan atau badai Kan kita tidak pernah tahu Jadi ketika ada hujan ada badai tersebut Alat-alat elektronik seperti kamera, laptop, handphone dan sebagainya itu Akan aman di dalam dry bag kita Soalnya air laut itu benar-benar korosinya merusak sekali untuk alat-alat elektronik teman-teman Jadi kalian persiapkan ya Dan tujuan pertama kami adalah salah satu tempat yang sakral sebenarnya teman-teman Dan menjadi ciri khas dari misal Tempat apa itu? Namanya Goa Keramat dan kita akan singgah ke goa tersebut Kira-kira sekeramat apa ya kabarnya di depan gerbangnya itu adalah Faj Allah teman-teman Yuk kita lihat yuk bareng-bareng yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah melihat keseruan dari teman-teman yang mandi-mandi di Goa Keramat ini Saya jadi tertarik juga untuk menyeburkan diri teman-teman Dan ini tuh seperti lagun dan air yang masuk sini tuh seperti terjebak gitu loh teman-teman Jadi kayak danau Dan ini tuh tenang banget gak ada ombak Jadi teman-teman bisa mandi berenang disini Tapi yang sedikit membuat saya jiper adalah ini tuh Goa Keramat teman-teman Kira-kira saya akan kena sesuatu gak ya? Ya mudah-mudahan gak ada apa-apalah Bismillah aja tiga kali Dan ketika masuk ke sini tadi juga sudah mengucapkan salam kepada penghuni dari Goa Keramat ini Karena disini tuh dipercaya tempat bersemayamnya leluhur masyarakat yang ada disini Makanya tadi ada kuburan disitu kan teman-teman PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton Dan setelah puas mandi-mandi dan berenang di Gua Keramat Kami melanjutkan perjalanan kembali ke salah satu tempat yang kabarnya pulau ini sangat indah Nama pulau ini adalah Pulau Banos Dan trip kali ini kami tidak punya rencana apa-apa teman-teman Jadi ketika nemu spot cakep atau tempat yang indah yang bisa kita singgahi Ya kita singgahi seperti yang ada di Pulau Banos ini Terima kasih telah menonton 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 Dan pulau Banos ini menurut saya adalah kayak kepingan surga yang jatuh ke bumi teman-teman Memang benar ya ada pepatah ketika sedang menciptakan Papua ini Tuhan itu sedang tersenyum dulu teman-teman Karena memang begitu banyak keindahan seperti yang ada di Pulau Banos ini Dari pantainya yang landai Nah ini saya dan Arul lagi di bagian sisi sebelah utara kalau tidak salah Dari Pulau Banos sementara Jakarta dan teman-temannya tadi sedang molo Atau nyari ikan teman-teman Jadi dia itu memang jago sekali sih Nyari-nyari ikan Ingan-ikan yang di karang-karang itu loh Jadi nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah ad Total Terima kasih telah menerimu selamat menikmati setelah makan kami menyebatkan diri berenang melihat pesona bawah air yang ada disini dan pasirnya tuh putih banget teman-teman jernih banget teman-teman bisa main kesini dan tadi si jaka itu dapet lobsternya dari bebatuan karang yang ada disana itu dan ketika sudah menjelang sore rencananya kami akan melanjutkan perjalanan tapi belum tau nih kita mau menginap dimana jadi bener-bener trip yang ngebolang banget ya teman-teman tadinya kita mau bermalam disini rencananya tapi teman-teman yang lain menyarankan untuk pergi saja dari situ dan kita melanjutkan perjalanan walaupun kita gak tau nih tujuannya kemana yang pasti kita melakukan petualangan ini bener-bener seru teman-teman jadi malam ini gak tau kita mau menginap dimana semoga saja dapet pulau yang terlindung dari angin dan juga dari binatang-binatang buas karena kalau pulau nya terlalu rimbun atau di hutan gitu kita juga takut sebenarnya dan ya mari kita nikmati petualangan kali ini teman-teman dan di tengah perjalanan kami ketemu teman yang lain yang sedang mancing teman-teman jadi kita itu dikasih ikan jadi sebagai bal baliknya kita kasih beliau ini rokok karena kita bawa rokok waktu itu ya lumayan kan buat bekel kita makan malam nanti dan setelah makan siang tadi saya itu baru tahu kalau mereka ini tidak bawa logistik sama sekali jadi cuma bawa panci dan beberapa piring nasi yang tadi kami makan siang itu adalah nasi yang dibawa dari rumah teman-teman sebenarnya tidak disarankan ya kalian camping ke pulau-pulau kecil yang belum diketahui seperti ini tidak bawa logistik saya pun tidak tahu sebenarnya mereka ini tanggung jawabnya adalah logistik tapi mereka ini bilang nanti mas nanti mampir ke satu tempat nanti tahu ada panen pisang ada panen ubi di sana di kebun kakeknya salah satu teman yang ikut ini ya kita selama 6 hari ini akan mengkonsumsi pisang rebus dan juga si laut yang fresh teman-teman ya semoga saja perut saya tidak sakit ya dan senjakala itu juga cakep banget teman-teman dan akhirnya kita menemukan salah satu tempat yang akhirnya mereka setuju untuk kita bermalam di situ dan malam ini kita akan bermalam di salah satu pulau tersebut keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menyusuri beberapa pulau kecil yang ada di kepulauan Misol Raja Ampat ini teman-teman nah setelah kemarin kita jalan-jalan ke beberapa tempat yang ada di Misol seperti di Gua Keramat di Pulau Banos hari ini kami kembali melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat yang tidak kalah keren yang ada di daerah Misol Raja Ampat ini teman-teman dan kemarin kita menginap di salah satu pulau yang letaknya tidak jauh dari Pulau Banos ya teman-teman dan kalian bisa lihat sendiri ya jurnihnya air di perairan Misol itu seperti apa ini aduh saya itu bener-bener tajuk teman-teman dan memang Raja Ampat itu saat ini sudah menjadi geopak kalau nggak salah ya jadi semoga saja dengan status geopak ini masyarakat juga akan lebih sejahtera pelaku-pelaku parwisata disini juga akan lebih sejahtera gitu dan alamnya juga akan terjadi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah setelah naik perahu beberapa saat sampai lah kita di salah satu spot menarik buat saya karena memang jarang juga orang datang kesini jadi sebuah berkah buat saya bisa sampai ke tempat ini namanya pulau Wolobi teman-teman jadi pulau ini adalah kayak pulau kars kecil itu dan dia punya pantai mengelilingi pantainya seperti ini cakep banget jadi dia dikelilingin oleh beberapa kars jadi ombak disini itu tenang banget dan kadang saya masih sering lihat itu hiu-hiu kecil itu pada berenang di pantainya yang jurnih jadi saya bisa lihat dari permukaan saja teman-teman jadi ya pulau Wolobi ini asik banget sih buat kalian healing buat kita tenang banget karena suasana itu tenang banget di tempat ini teman-teman terima kasih selamat menikmati kalian bisa lihat ini pemandangan dari atas puncak Wolobi gak puncak-puncak banget sih sebenarnya saya jalan sedikit saja selamat menikmati dan saya tidak lama-lama berada di atas puncak Wolobi teman-teman karena sudah panas banget dan kita harus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke satu tempat dan ya ini pasti akan bikin kalian aduh ya sudah kita nikmati aja petualangannya teman-teman let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan di pulau Wolobi kami melanjutkan perjalanan ke satu pulau yang tidak jauh juga dari lokasi tersebut namanya pulau Kalik nah dari sini itu saya akan naik ke atas sekarang untuk melihat panorama alam yang ada di sekitar pulau Kalik ini dan di pulau Kalik ini ada salah satu pos jaga yang gunanya untuk menjaga perairan yang ada di sekitar pulau ini masih banyak soalnya nelayan-nelayan yang nakal yang datang dari luar daerah Misol menangkapkan dengan cara yang tidak sustain jadi mereka masih menggunakan bom menggunakan pukat gitu jadi ini yang dihalau oleh petugas-petugas yang ada di sini selamat menikmati selamat menikmati setelah buas main-main di pulau Kalik kami melanjutkan perjalanan tapi di tengah perjalanan saya itu melihat ada satu tempat yang bagus banget teman-teman jadi saya lihat dari atas saja itu koralnya sudah sangat bagus sekali kelihatan ikan-ikannya banyak maka aku minta Arul untuk berhenti sebentar dan aku snorkeling sebentar di tempat ini teman-teman dan ini bener-bener asik banget tempatnya ini tuh nggak dalam ya tapi aduh bagus banget lah nggak ada karang-karang yang rusak semua masih terjaga dengan baik ya semoga saja alam di Misol ini tetap terjaga ya teman-teman buat kalian yang mau datang ke sini tetap jaga kondisi alamnya seperti ini ya jangan buat sampah sembarangan jangan injak-injak karang jangan melakukan hal-hal bodoh lah pokoknya dan hari sudah beranjak sore artinya kita harus segera mencari salah satu pulau untuk tempat menginap teman-teman yes ini adalah petualangnya seru sekali karena ya kita tidak akan pernah tahu nanti kita akan menginap dimana kita mau makan apa besok itu adalah sebuah petualangan yang rare dan bener-bener aduh bener-bener cebolang banget lah petualangan kali ini let's go selamat menikmati 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 untuk malam ini karena pulau nya landai dan tidak banyak hutan atau tumbuhan-tumbuhan besar disitu dan itu adalah salah satu hal utama yang kita perhatikan ketika kita mencari pulau untuk tempat menginap karena kita memang sama-sama belum pernah untuk camping di daerah tersebut teman-teman dan kami itu jarang mengambil video malam karena memang cahaya terbatas dan juga baterai terbatas teman-teman keesokan harinya cuaca cerah banget dan ternyata pulau jelit secantik ini teman-teman pulau nya sendiri itu masih banyak banget hiu yang pada main di pantainya dan tadinya saya mau berenang-berenang tapi melihat seperti ini tuh rasanya agak-agak jiper ya biasanya kan hiu-hiu ini tidak apa tidak jauh dari induknya nah kalau lagi berenang terus tiba-tiba induknya yang gede itu muncul kan agak-agak serem ya tapi kata orang-orang disini aman kok mas gak ada apa-apa selagi kita gak ganggu makhluk hidup itu atau ikan hiu ini jadi mereka juga gak akan ganggu kita ya menarik sih akhirnya saya berenang-berenang di tempat yang indah ini pokoknya puas banget dah bersembur disini sampai gosong teman-teman dan gak terasa dengan asik berenang terus teman-teman yang lain juga pada berteduh di bawah pohon sambil ngobrol tiba-tiba saja airnya surut teman-teman dan kalau tidak segera meninggalkan tempat ini kapal atau perahu kami akan kandas akibatnya kita harus nunggu pasang lagi ya memang pasang surut di daerah timur ini agak susah diprediksi ya kadang pasangnya itu malam kadang pasangnya itu sore gitu jadi ya ngikutin dengan angin atau musim yang ada terjadi saat itu dan ini kita bersiap meninggalkan pulau Yelit untuk kembali mengeksplor beberapa tempat yang ada di Misol dan asiknya perjalanan kali ini itu gak pakai plan gak pakai rencana sama sekali teman-teman jadi ketika sampai di suatu tempat itu baru kita mikirin nah besok kita mau lanjut kemana ya itu asik banget sih apalagi dengan orang-orang baru yang asik yang se-frag fancy lah dan ditambah lagi kita gak ada sinyal disini jadi ya obrolan itu makin mantep banget jadi makin apa ya makin hangat lah suasana kekeluargaan dari perjalanan kali ini jadi mari kita lanjutkan perjalanan menyusuri indahnya Misol indahnya Raja Ampat yang ada di bumi Papua ini let's go selamat menikmati dan enaknya trip seperti ini itu kita bisa singgah kapan aja karena kita gak ter apa gak terikat dengan waktu teman-teman dan kebetulan teman-teman yang bareng trip kali ini juga orangnya santai-santai sekali nah ketika ketemu spot cantik seperti ini dan kita lewatin saya minta mampir dong bentar dong dan pasti mereka akan membelokkan perahunya untuk datang kesini dan mengeksplor tempat ini bareng-bareng dan ya seru banget sih petualangan-petualangan seperti ini memang sebuah anugerah lah jarang banget saya ketemu dengan momen-momen seperti ini karena kalau kita ikut trip kan gak akan bisa seperti ini ya teman-teman let's go selamat menikmati dan ini kami sedang menuju ke salah satu spot andalanya misol yaitu balbulol balbulol ini adalah kayak tebing-tebing karang atau bebatuan karang yang mengerucut gitu loh teman-teman dan ini bagus banget sih dan saya itu udah beberapa kali kesini tapi gak pernah bosan untuk datang ke tempat ini let's go selamat menikmati dan ini saya diajak kembali lagi datang ke tempat ini nama tempatnya adalah balbulol kemarin saya sudah pernah kesini ya bareng mas wawan dan juga teman-teman dari yayasan konservasi alam nusantara dan kali ini saya kembali datang kesini dan ternyata gak pernah bosan teman-teman datang ke tempat yang secantik ini selamat menikmati 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 Dan asik sekali sih teman-teman Karena apa ya Tempatnya tuh tersembunyi Dan gak ada ombak dan tenang banget Kalian bisa berenang-berenang dengan Santainya di tempat ini Dan itu bersih banget teman-teman Gak ada sampah Semoga saja teman-teman nanti kalau kalian Ketemu tempat ini dan bisa main Kesini jangan buang sampah Sembarangan ya Kenangan mantan aja cukup lah dibuang ke laut yang paling dalam Tapi jangan disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Setelah puas main-main air disini Terus ngobrol dengan nelayan-nelayan disini Yang mereka berasal dari Sulawesi teman-teman Dan dari Sulawesi tuh mereka naik perahu kecil itu kesini Wah hebat-hebat sekali ya mereka ini Dan ini kami sudah bersiap melanjutkan Petualangan lagi untuk eksplor lagi Daerah-daerah di Misol Raja Ampat ini Kira-kira mau kemana lagi ya Karena gamfi ini lumayan besar Jadi kita akan datengin dari berbagai sisinya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Salah satu spot Pulau lagi untuk kami bermalam Dan rencananya kami akan bermalam Di sini dan ya Seperti inilah kondisinya teman-teman Kalau malam jadi kita akan rebus Pisang yang masih mentah Seperti ini nanti akan dinikmati Bareng ikan bakar atau Lobster bakar dan ya Sehat sekali sih teman-teman Dan ini saya lagi diajak-jaka Untuk naik ke atas bukit Karangnya karena disana Kita bisa lihat senja yang bagus Dan pas banget saat ini Kita lagi nunggu senja dan semoga saja Senja hari ini cakep banget ya teman-teman Dan dari beberapa pengalaman Kemarin-kemarin itu memang lagi musim Senja banget di daerah Misol ini Karena ya keren-keren Gitu senjanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini keluarga lewat pacar Rebus aja semua? Ya mas? Rebus semua aja? Ya teman-teman tidak muat itu Oh ya mas Tadi rebus pakai garang boleh Bapak Sudah, ikut aja kelas Sudah ya mas Tidak apa-apa kalau apa-apa Nanti yang minta baru ini Dan sepertinya Senja sudah mau datang teman-teman Sudah mau hadir dan ya saya akan kembali ke spot tadi Di atas puncak bukit bebatuan tadi Untuk melihat Senja Dan sementara Arul bertugas hari ini masak pisang rebus teman-teman Dan ya mari kita ke spot untuk menikmati Senja Sementara Jakar dan teman-teman juga masih ada di sana Let's go Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo semua Ini menu makan malamnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk menonton Betuan karang itu Terima kasih telah menonton 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 Dan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman baru dari Misol ini Mereka tidak menyarankan Untuk camping disana, gak tau kenapa Mungkin ada sesuatu yang Tidak bisa dibicarakan Akhirnya mereka yaudah kita lanjut Untuk eksplor tempat lain Dan rencananya kita akan ke Danau ubur-ubur di Lemakana Salah satu danau ubur-ubur Yang ada di Misol Sebenarnya danau ubur-ubur di Misol itu ada beberapa Nah salah satunya ada di Lemakana ini Let's go Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! naik ke atas bukit dapun lol jadi itu adalah bukit karang jadi yang kita lewati adalah bebatuan karang yang lumayan terjal seperti ini temen-temen sebenarnya tidak disarankan kalian bawa sendal cepit seperti saya ini tapi karena ini enggak ada rencana apa-apa dan sendal gunung saya itu putus waktu di Somlaki kemarin teman-teman waktu ke Pulau Seira itu ada di luar setan itu sendal saya putus dan belum sempet beli lagi sih jadi ya pakai sendal cepit aja temen-temen tapi ya asal kita hati-hati dan tahu Medan ya Insyaallah aman-aman aja saya waktu itu ya nggak aman justru nafasnya temen-temen ah ini bener ya trip kembara ke timur ini bener-bener aduh naik turun bukit terus kemarin setelah di mana ya waktu Tiwayak terus di Puncak Harvat ke Pianemo ke Bukit Bintang dan sekarang kita ke Puncak Davalen di atas Puncak Davalen ini kita bisa lihat sebuah telaga atau sebuah cerukan gitu yang bentuknya tuh love teman-teman kalau kita lihat dari atas Mari kita buktikan ya kalau di atas itu kita bisa melihat lambang cinta yang abadi itu let's go semangat 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 selamat menikmati 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 video-video selamat menikmati selamat menikmati buka mencari cinta sejatuh itu memang susah seperti perjalanan saya naik ke atas bukit cinta ini yang bisa Jadi misal Setelah puas foto-foto Dan menikmati indahnya Telaga cinta dari atas bukit Davalen ini, kami memutuskan Untuk segera turun karena Kita mau ke salah satu spot lagi Yang konon, kalau kesorean Itu ubur-uburnya sudah pada Ngumpet teman-teman, jadi kita harus Buru-buru ke sana, supaya masih bisa Berenang bareng ubur-ubur di Danau Lenmakana, jadi Mari kita lanjutkan perjalanan menuju ke Danau Ubur-ubur yang konon katanya gak banyak Ada Indonesia, cuma ada di Kakaban Dan juga disini, let's go Jangan lupa like, share dan subscribe Dan di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk singgah di salah satu pantai Untuk menikmati makan siang kami Ya makan siang sederhana sih teman-teman Cuma rebusan pisang Dan juga hasil dari Buruan jaka yang Kemarin kita dapat tuh banyak banget Jadi kita simpan untuk makan hari ini Kelapa kering Kering? Mana? Ketua Dan setelah selesai makan siang Kami kembali melanjutkan perjalanan kembali Menuju ke Danau Lemakana Atau Danau Ubur-ubur Nah, ubur-uburnya tuh nyengat gak ya? Let's go! Dan ini kita sudah sampai Di spot Danau Ubur-ubur Tapi ternyata Nanjak lagi saudara-saudara Dan kita harus naik lagi ke atas bukit Terus nanti turun Karena si danaunya itu ada di balik bukit Atau di tengah cerukan gitu loh teman-teman Jadi itu di puncak bukit Tapi di tengah Jadi naik dulu Terus baru turun Nanti Baru kelihatan danaunya Dan jalannya lumayan terjal Lebih terjal Daripada Puncak davalen tadi teman-teman Jadi harus bener-bener hati-hati Ya tidak terjatuh Nah, kalau sempat terjatuh Hamit-hamit ya Itu batu kareng terjal-terjal semua Dan runcing teman-teman Jadi bener-bener harus hati-hati Pikirkan betul-betul Langkah-langkah Yang akan kalian ambil Dalam mendaki Ke danau lain makanan ini Dan kalau sedang berpapasan Dengan rombongan lain Ya kita harus minggir dulu teman-teman Nggak kebayang ya Nanti turunnya seperti apa Pasti akan lebih berat ini teman-teman Waduh Sedap banget ya ini pokoknya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Dan ketika hari sudah menjelang sore Ubur-burnya akan kembali ke dasar danau lagi Jadi dia nggak berenang di permukaan lagi Untunglah tadi kami tidak telat Pas datang ke danau lemakana ini Dan ini kita sudah berjuang Untuk turun kembali ke perahu Untuk kembali ke kampung Favanlab Karena sore ini rencananya Kami akan pulang dan menginap di kampung saja Karena besok pagi itu kapal ke sorong Biasanya berangkat pagi-pagi banget Karena hari sudah menjelang sore Mari kita segera nyari salah satu pulau Untuk tempat kita bermalam Malam ini teman-teman Let's go Jangan lupa like Oke teman-teman Tadi setelah makan malam Kita berpindah pulau Karena di pulau yang lama itu terlalu terbuka Jadi anginnya lumayan kencang Jadi kita nyari pulau yang ada daratannya itu terlindung dari pulau itu Supaya ketika kita nge-camp atau tidur nanti malam Walaupun kita nggak bawa tenda ya Kita cuma bawa terpal Dan ketika tidur itu nggak terganggu dengan angin yang sangat kencang Dan tadi teman-teman pada pergi Molo Molo itu adalah apa ya Menombak ikan Dan ini hasilnya mau kita bakar di pulau tersebut Sambil menikmati malam bersama Wah itu sungguh pengalaman yang luar biasa sekali teman-teman Dan setelah beberapa hari Muter-muter di pulau-pulau kecil Dan kita tidur di atas pasir Nggak cuma alasnya terpal doang teman-teman Kali ini saya mau Santai-santai dulu Sebelum melanjutkan perjalanan Di salah satu Homestay yang ada di Misol Jadi homestay ini dikelola oleh masyarakat lokal Jadi ya Ya kita nikmati Karena memang suasananya secantik ini Let's go Dan setelah beberapa hari terakhir ini Kita eksplor beberapa tempat Dan itu nggak pernah istirahat teman-teman Hari ini tiba-tiba saja Misol itu hujan lumayan lebat Dan ini adalah mungkin kado dari Tuhan untuk saya Supaya saya beristirahat di tempat yang nyaman banget ini Suasana hujan di tepi laut seperti ini Syahadu sekali guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah tadi pagi hujan Siangnya matahari mulai muncul teman-teman Dan saatnya untuk eksplor beberapa tempat yang ada di nutonton homestay ini Jadi stay tune teman-teman aku mau ajak teman-teman jalan-jalan di sekitaran homestaynya ada apa aja ya Jadi mari kita jalan-jalan karena ini asli keren banget teman-teman Pantainya itu bersih Terus bebatuan-bebatuan karang terjalnya itu lumayan eksotik banget teman-teman Jadi mari kita lihat muter-muter di sekitaran homestaynya ada apa aja Let's go Terima kasih telah menonton! 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 di Misol, di Nuttonton Homestay di Misol. Mantep senjainya hari ini, sore ini, bagus. Terima kasih telah menonton. 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 dan melihat pemandangan alamnya dan di pulau-pulau kecil seperti ini biasanya tidak ada sumber air tawar jadi airnya itu didatangkan dari perkampungan yang ada dekat sini dan kebetulan ini mau ngambil air terus saya ya pas banget sih saya mau ikut untuk ke kampung Favanlab karena besok pagi kapalnya berangkat dari sana let's go dan seperti biasa suasana di kampung ketika sore hari ya seperti ini teman-teman lagi rame orang bermain volley jadi ini adalah salah satu olahraga yang bisa dimainkan oleh teman-teman di kampung Favanlab ini untuk mengisi sore harinya wah asik sekali ya bisa bermain bersama seperti ini dan senja terakhir saya di Misol masih sama seperti senja-senja pada hari sebelumnya suasananya sungguh syahdu dan senjanya itu epic banget nih keren lah misol luarnya keesokan paginya suasana pelabuhan di kampung Favanlab ini mulai rame teman-teman karena sebentar lagi kapal Fajar akan masuk dan singgah sebentar untuk kembali lagi ke Sorong dan saya rencananya akan ikut berangkat pagi ini menuju ke Sorong dan sungguh gak rela sepertinya meninggalkan Misol dengan sejuta pesonanya dan kenangan manisnya dan pagi itu saya diantar Arul dan juga Bapak menuju ke Dermaga dan juga teman-teman yang kemarin bareng-bareng eksplor daerah pulau-pulau kecil yang ada di Misol wah ini sebuah perpisahan yang apa ya yang momen yang selalu gue benci lah ini dari setiap perjalanan jadi berpisah dengan orang-orang baik yang sudah menolong kita selama perjalanan wah terima kasih Arul, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman yang ada di Misol terima kasih Mas Wawan dan juga teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang sudah membuat petualangan kembara ke timur saya lebih bermakna dan susah sekali untuk saya lupakan terima kasih semua, terima kasih Misol atas keajaiban-keajaiban alammu yang indah dan juga sambutan ramah dari setiap penduduk yang saya temui di tempat ini terima kasih dan pagi ini Jaka sudah harus kembali ke sekolah terima kasih Jaka atas hewan-hewan hasil buruanmu yang mengenjangan perut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Petualangan saya di Misol, mungkin harus saya akhiri Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Sampai selesai videonya Semoga cerita-cerita pendek seperti ini Bisa memberikan informasi kepada teman-teman Tentang pelosok-pelosok negeri ini Supaya teman-teman kenal Dari kenal kita akan cinta Dan dari cinta kita akan peduli kepada negeri ini Sekali lagi terima kasih buat semuanya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Salam Gembara